Halo teman-teman semua, kalian sehat? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya Covid masih ada nih, ingat kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera di vaksin booster ya Saya Yani dari Kami Mijak mau menyampaikan harapan SLB Cahaya Quran memberikan pendidikan yang layak bagi disabilitas Anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermanfaat Untuk cita-cita di masa depan termasuk anak-anak disabilitas Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 6 SLB disabilitas di Bogor Tetapi hanya satu dari pemerintah dan yang lainnya swasta dengan biaya pendidikan yang tinggi Pria bernama Firman Sukawirya berusia 54 tahun ingin membantu memberi harapan pendidikan disabilitas secara gratis Karena kasihan terhadap orang tua yang tidak mampu untuk biaya sekolah Firman bercerita bahwa dulu ia rela berhenti bekerja di dunia perhotelan yang sudah dilakukannya bertahun-tahun Pada 2002 dia fokus menjadi relawan kegiatan sosial Firman bersama temannya mendirikan SLB cahaya Quran yang terbuka untuk disabilitas netra Disabilitas tuli, tunagrahita, hingga down sindrom Firman ikhlas menggunakan dana pribadinya dan ditambah bantuan relawan Atau donator lain untuk anak-anak mendapatkan pendidikan di masa depan Sebenarnya Firman dan pengajar SLB cahaya Quran berusaha tanpa lelah memberi motivasi Mengasah dan mengembangkan disabilitas untuk masa depan bangsa Indonesia Oke sekian informasi hari ini semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton tetap ikuti informasi kami bijak ya Sampai ketemu lagi di kami bijak Terima kasih sudah menonton tetap ikuti informasi kami bijak ya Terima kasih sudah menonton tetap ikuti informasi kami yang bisa memenai